tugas-tugas yang berhubungan dengan fungsi-fungsi matematika atau kita butuh men-generate kalau kita butuh men-generate random numbers atau membuat matriks nah ini numpy sangat hebat selain numpy ada juga sci-fi ini untuk fungsi sama matematik juga bisa science and engineering dia bisa bantu menyelesaikan sci-fi oke selain itu malam ini juga kita akan belajar jadi kita akan belajar nanti kandas kandas ini adalah library powerful library untuk data analysis and manipulations jadi nanti ada tiga jenis yang bisa dilakukan dengan bantuan kandas ada tiga jenis tabular data ya series, data frame, sama panel ini kandas ya jadi setiap kali kita nanti mau bekerja supaya lebih gampang ya kita gak perlu start dari nol dan kita harus paling enak ya minta bantuan sama library ada lagi ini yang general-general sebelum kita masuk ini adalah library juga untuk visualisasi di python jadi nanti kalau kita mau pakai mau meng-load mau buat histogram atau mau membuat bar chart pie chart nah ini kita akan butuh matplotlib selain matplotlib ada lagi yang lain ya tentunya sebenarnya banyak sekali teman-teman cuman kenapa saya tampilkan yang ini ya ini yang sudah paling sering digunakan sehingga kalau misalnya class part ada masalah banyak juga referensinya gitu jadi kenapa ketika kita menjadi pemula ya sebagai seorang pemula di bahasa python kenapa kita pakai dulu yang orang-orang sudah sering pakai atau orang-orang sudah sering gunakan karena biasanya sudah sering digunakan orang itu itu akan sangat banyak juga masalah yang sudah ditemui oleh orang-orang dan mereka sering meng-upload bertanya gitu soal masalahnya dan solusinya juga sudah lebih banyak sehingga ketika kita waktu ketika kita bekerja dan kita kena masalah kita bisa langsung bertanya dan akan lebih mudah mendapatkan mendapatkan solusinya ketimbang kalau kita menggunakan library-library yang kurang terkenal nah ini seaborn salah satu yang hebat dari seaborn ini adalah heatmap ya kalau misalnya kita mau upload constitution matrix nah ini orang yang biasanya melakukan tugas-tugas klasifikasi kan pasti ketemu banget tuh sama confusion matrix untuk melihat seberapa baik performa algoritma dalam mengenal suatu kategori kan nah kayak gitu ini sangat baik ya heatmap oke gitu ya teman-teman jadi sekali lagi libraries itu adalah built-in modules yang ada di Python jadi boleh orang lain mengembangkan jadi banyak kayak gitu ya ada yang mengembangkan ada fpdf2 kalau misalnya teman-teman mau bekerja dengan membuat format otomasi pdf nah itu ada library namanya fpdf2 jadi kalau mau buat sertifikat sertifikat otomatis atau ini dia membuat oh ini yang handling dengan pdf nah teman-teman bisa cek pi pdf2 ya powerful jadi dia bisa membuat laporan dia bisa men-generate ratusan ribuan ya terserah yang penting datanya adalah tersedia sesuai dengan jumlah data terus dia akan generate kayak gitu secara otomatis hebat jadi sebenarnya python ini sudah cukup membantu karena dia itu selalu berkembang kayak gitu orang mengupdate ada ada library-library baru bahkan sampai sekarang itu kalau misalnya teman-teman bekerja dengan database database itu ada satu yang sebenarnya mungkin sudah lama ya tapi saya sendiri baru tahu dan keren ya yaitu ini namanya pandas bokeh pandas bokeh itu adalah pandas bokeh itu adalah library yang bisa membantu kita dalam mengerjakan dashboard jadi plottingnya kita itu bisa langsung ditampilkan di internet nah kayak gitu itu pandas bokeh oke jadi banyak sekali jadi salah satu juga kalau teman-teman mau belajar yaitu adalah dengan browsing browsing dan browsing oke sekarang kita langsung masuk aja ke latihan oke sebelum itu izinkan saya untuk charge laptop saya sebelumnya selamat menikmati oke aman nah sekarang kita lanjut ya kita akan lanjut ke materi kita teman-teman boleh buka ya di link yang saya sudah bagikan itu adalah link drive untuk folder silahkan ke ID silahkan langsung ke seri 3 folder seri 3 kita akan belajar disitu sudah ada quotes-nya kita akan belajar dari quotes yang sudah disediakan disitu oke dan hari ini kita akan sedikit bermain-main dengan data data COVID data COVID yang disediakan oleh ini dia waduh teman-teman bisa lihat ya jadi data dari internet itu bisa seperti ini teman-teman tampilannya itu bisa seperti ini seberantakan ini dan sebagai seorang data analis kita tuh gak bisa langsung dengan mudah langsung mendapatkan apa yang kita mau nah justru proses cleaning itu bisa memakan waktu yang paling banyak dari semua rangkaian proses analisa data kita kayak gitu karena kita harus melakukan inspection kita harus kita harus ya mengecek yang lain terus kita harus mencari fitur apa yang kita inginkan supaya nanti dimasukkan ke dalam algoritma nah jadi ini sumbernya dari data COVID 19 data.covid19.go.id ini adalah public API ya province detail itu Maluku nah ini enaknya teman-teman bisa diganti kalau mau liatnya Jawa Tengah ketika Jawa Tengah tapi caps lock semua ya nah ini data Jawa Tengah itu ya bisa sambil coba-coba nah format file dari data ini adalah Json Json itu Javascript oriental jadi cara Json menulis cara Java Javascript object notation nah gini ini cara menulisnya ini seperti ini dan hari ini kita akan belajar bagaimana mengekstrak yang data yang seperti ini dan data ini tuh kerennya kalau kita retrieve dari internet ketika database di servernya itu di update nah disini juga akan di update sehingga kalau kita update hari ini dan update besok kita retrieve maksudnya kita request itu datanya akan berbeda dia akan berubah karena mendapatkan penambahan update data hari ini cuman ya seperti ini teman-teman berantakan sekali dan kita harus klini jadi silahkan teman-teman kalau di tempat saya karena saya di salah tiga saya pilih Jawa Tengah nah teman-teman boleh ganti ganti disini dengan provinsi dan teman-teman inginkan udah bisa jadi topik skripsi kita kan punya 34 ya mungkin kita bisa memikirkan suatu ide penelitian yang menarik oke tapi sebelum kita masuk sampai situ kita kenalan dulu sama library yang pertama library pandas kalau library pandas kenalannya mesti agak lama karena dia itu memang banyak peranannya oke kenapa nih nah jadi seperti yang tadi saya sampaikan library pandas itu adalah library yang disediakan oleh Python dan dia bisa nah ini bisa deal dengan beberapa struktur data misalnya series series itu berarti satu dimensi barisan aja tuh atau data frame dua dimensi atau panel nah jadi lebih dari dua dimensi oke nah hari ini kita akan series dan data frame oke library nah setiap library ketika kita mau memanggil kayak kita mau menggunakan library tersebut ini saya besarkan dulu tampilan layar saya oke apakah cukup terlihat di layar teman-teman jelas oke terima kasih nah ketika kita mau menggunakan library kita harus mengimport jadi perintahnya mirip Python adalah import dan disini ada ini istilahnya adalah alias apa itu alias alias itu nama panggilannya jadi ketika kita mengimport pandas kita akan menggunakan alias pd atau pd itu sebagai aliasnya pandas kenapa karena nanti setiap kali kita mau menggunakan fitur ini kan kita akan bekerja dengan lebih dari satu library disini kita punya nampi kita punya pandas nah kita bisa lagi bekerja dengan matplotlib import mat walaupun di bawah juga di import tidak masalah yang saya import cuma kalau teman-teman yang lebih kerjanya mau lebih rapi mungkin baris pertama itu didedikasikan gitu ya untuk import semua kebutuhannya jadi di baris pertama ini kita import semua library yang kita butuhkan biasanya gitu cuma ya sebegantung ya teman-teman mau bekerjanya seperti apa nah jadi oh sorry mohon maaf pandas aliasnya pd nampi aliasnya np matplotlib pipelot aliasnya plt aduh kak ini harus dihafalin ya sebenarnya teman-teman kasih alias nama teman-teman pun gak ada masalah sih python akan tetap membaca tapi yang akan bingung itu adalah orang lain yang akan mencoba membaca program teman-teman kenapa digunakan alias-alias ini karena alias ini tuh udah terkenal jadi udah orang oh oh pandas oh nampi jadi orang udah tau itu kenapa ada beberapa alias itu general nah sekarang kita akan coba karena kita udah import nampi maka kita bisa membuat array baris ya kemarin kayaknya kita udah bahas waktu kerja project nah nampi array itu bisa berisi string juga dan nampi ini bisa langsung kita buat jadi sebuah series series berarti satu dimensi caranya bagaimana kalau membuat series berarti ini series oke terus data kita dan index nah kalau series itu akan ada diberi oleh informasinya supaya bisa mengakses nanti ya informasinya itu akan menggunakan index jadi kita beri indexnya ini bisa diganti 1, 2, 3 ini bisa diganti nah bisa ya indexnya disini akan berubah jadi S ke 1 itu adalah A S ke 2 itu B S ke 3 C S ke 4 oke yang kedua nah kalau misalnya kita punya dictionary kayak gini teman-teman masih ingat ya ini dictionary ya dictionary taunya dari mana ini pertama kurum kurawal dan setelah itu ada key ini dictionary key dan nanti menunjukkan pengelompokannya nah kalau kita punya dictionary key seperti ini jadi kita gak perlu lagi membuat menentukan indexnya kenapa karena kalau misalnya dari dictionary kita rubah ke series atau nanti juga ke depan ketika kita deal dengan data frame itu biasanya dictionary key nya akan diambil sebagai series key jadi langsung akan jadi nah ini A, B, C kalau saya ganti di dictionary saya ganti D, E, F makanya nanti indexing nya akan ikut oke perintahnya tetap sama B, D, series kalau belum ada informasi maka kita bisa tambahkan kalau enggak dia akan pakai default defaultnya dia 0, 1, 2 defaultnya dia yang angka buatannya buatannya pin pandas sendiri nah sekarang 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 kita punya data ini agak keren ya kita dapat membuat case kita menjadi index nya contohnya disini saya ada data ini udah di import di atas saya kapas dulu saya punya data data ini bentuknya dictionary kan nah kemudian saya buat PD saya buat PD menggunakan data dari data dengan index nya itu berurutan D, C, D, A sedangkan data di atasnya itu adalah A, D, C oke nah ketika saya mencoba menampilkan data series nya yang bernama S itu maka hasil yang saya akan dapat adalah nah hasil yang saya akan dapat jadi pandas itu akan mencari B itu siapa ya kalau di dictionary O, B itu satu jadi dia akan menampatkan sesuai dengan case nya hebat kan walaupun ngacak disini kan kita taruh A dulu terus B pertama di data frame tapi dia mampu untuk mencocokkan jadi dia cari sehingga kan A harusnya 0 nah disini A 0 gitu ya jadi bukan soal urutan case itu akan membuat data kita menjadi spesifik kayak punya identitas O B itu 0 sorry B itu 1 jadi 1 kamu masuk ke B A itu 0 0 kamu masuk ke A dan seterusnya nah sekarang yang menarik disini adalah kita ketika membuat series dan menyebabkan indeksnya ketika kita menyebabkan indeks kan ada kita tambahkan satu indeks namanya D disini ya indeks D tapi di dictionary kita tuh gak ada gak ada D cuma sampai C gitu kan nah yang terjadi adalah karena D nya itu gak ada padahal sudah dibuatkan space buat dia tapi gak ada datanya maka si pandas akan memberikan suatu nilai disini yaitu none none means not a number nah ini ketika teman-teman deal dengan big data dan harus melakukan inspeksi teman-teman harus memastikan bahwa data teman-teman tuh gak ada none nya karena kalau ada itu akan mempengaruhi error dimana-mana itu mau ngitung ini gak bisa mau ngitung itu gak bisa jadi paling penting memperhatikan untuk cek dulu none ini biasanya terjadi terutama kalau misalnya data-data sensor atau data-data yang update ya time series gitu bisa terjadi ketika ada masalah dalam perangkat yang mengirimkan datanya misalnya kalau mungkin mungkin just in case lampunya mati jadi komputernya mati gak bisa mengirimkan data ke cloud atau data ke internet nah maka selama rentang lampu mati itu datanya akan kosong nah biasanya nanti akan auto diisi none atau null nah itu sebenarnya kita harus mengantisipasi tapi kalau enggak dia akan menjadi none dan pandas akan membaca menjadi kosong dan pandas akan membacanya sebagai none nah itu akan rekod ketika kita masuk ke dalam analisa kayak gitu jadi cek dulu gak ada none our data doesn't contain none yeah about a number atau kalau misalnya teman-teman bekerja di bidang IoT yang start from data engineering gimana ngumpulin datanya pakai sensor kayak gitu teman-teman sudah bisa mengantisipasi misalnya kalau misalnya internet gak stabil atau lampu mati atau dayanya mati sehingga tidak bisa terjadi pengiriman pesan oke server please help me kamu isikan dulu dengan angka 0 atau rata-rata sehingga nanti tidak ada none rata-rata dari semua yang sudah dihitung kenapa karena beberapa beberapa algoritma ya misalnya contohnya kayak jadi beberapa algoritma itu sangat contohnya rata-rata aja deh rata-rata itu sangat rata-rata itu sangat dipengaruhi kita boleh outlier kan jadi kalau misalnya kita taruh langsung 0 padahal data kita skalanya besar seribu-ribuan gitu kan maka nol ini akan dianggap sebagai pencilan kalau rata-ratanya besar nah itu nanti bisa mempengaruhi lagi kayak gitu jadi ketika teman-teman sudah mau mulai makanalisa harus betul-betul dilihat dulu datanya bentuknya seperti apa rata-ratanya berapa itu kenapa summary penting summary penting karena bisa memberitahu teman-teman tentang informasi statistik dari data-data kayak gitu itu penting banget inspeksi kayak ngecek dulu lah biar-lihat dulu sebelum lanjut oke gitu nah kalau misalnya kita punya bikin 5 juga bisa jadi kita masukkan nilai skalar skalar itu suatu nilai terus dikasih index maka dia akan mengisi semuanya 5 nah ini kalau bernilai skalar nah tampil ya oke jadi itu banyak hal yang bisa dikerjakan dengan series dan masih banyak lagi tapi kan waktu kita terbatas ya jadi sekarang kita pindah ke data frame itu 2 dimensi 2 dimensional data structure jadi ada kolom X ada baris dan kolom nah data frame itu bisa kita buat dari banyak misalnya dari list bisa dari dictionary juga bisa dari series yang digabung-gabung bisa dari array juga bisa kalau kita punya array ya atau dari data frame lain atau kita bisa nanti yang hari ini kita akan lakukan import jadi kita bisa import misalnya kita bisa membaca file excel atau kita bisa membaca data dari internet jadi bisa kita lakukan kayak gitu jadi yang pasti ketika kita belajar tentang data frame kita akan punya data kita akan punya index kita akan punya columns ini data type-nya mau seperti apa dan copy true or false ini boleh ini perintahnya ya ketika kita mau membuat sebuah data frame tapi yang pasti pandasnya akan kita panggil dengan aliasnya jadi bukan diketik pandas tapi diketik pd nah langsung kita coba ya nah yang pertama panggil dulu pandas pd terus pd data frame tapi yang ini bisa teman-teman skip kalau teman-teman sudah panggil pandas di awal sekali cukup sekali oke jadi cukup sekali di atas pandasnya sudah dipanggil nah setelah itu teman-teman tidak usah panggil lagi pandas gitu define-nya sekali saja mana ya tadi oh terlalu jauh saya scroll nah here we go yang pertama ini data frame kosong ya oke cara buatnya ya cukup data frame terus kosong jadi ini code-nya kan biasanya kita harus masukin ya datanya siapa kalau misalnya bagaimana nah itu kita masukin tapi kalau misalnya kita mau bikin data frame kosong yang nanti diisi seiring waktu di append-appen-appen atau mungkin bukan di append sih di update ya data frame-nya nah kita bisa buat data frame kosongnya dengan cara seperti ini nah informasinya data empty data frame kosong nah sekarang kita punya ini type data type-nya apa yuk buat yang masih ingat ini kita punya list list-nya tahu dari mana kurung kotak ya jadi ini kita punya list isinya integer 1 2 3 4 5 nah kita akan buat dia menjadi data data frame nah disini kita punya pd data frame data maka dia akan membuat nah ini yang default kalau misalnya kita nggak kasih informasi tentang index dan kolom maka pandas akan membuat default index dan default kolomnya itu start dari 0 jadi ini 0 1 2 3 4 0 kolom pertama jadi ada 5 baris 1 kolom 1 2 3 ini datanya yang disini gitu ya oke kalau saya terlalu cepat beritahu ya nah sekarang kita punya list next to list ya jadi list di dalam list ada satu list besar namanya data di dalam list data ini ada 3 list kecil berisi nama dan mungkin usia atau umur Budi, Anin, Anin, Budina sekarang kita mulai bekerja dengan varia input yang baru ya input yang baru selain datanya teman-teman mohon dipastikan bahwa data ini dengan yang ini sama jadi misalnya ini saya data 1 terus ini saya panggil data 12 nah itu pasti akan error jadi kok data 1 harus data 1 artinya pandas pakai data frame tolong dong buatkan pakai fungsi data frame tolong buatkan aku suatu data frame lain atau suatu data frame baru dari list yang saya sebutkan ini data 1 nah kolomnya itu dikasih title nama dan umur jadi kolom 1 akan jadi nama kolom 2 akan jadi umur maka pandas akan membuatkan kita sebuah data frame baru nah semua elemen elemen pertama dari data 1 ke i itu akan jadi data 1 ke i itu akan jadi nama terus data data 1 ke i kalau elemen kedua ya jadi ini yang 1 0 ini yang 1 akan jadi kolom umur kayak gitu jadi lumayan gampang sih untuk membuatnya nah sekarang kita coba main data 1 append kalau gak berhasil ini mohon maaf ya ini saya cuma mau bermain-main Daniel 18 nah berhasil ya jadi ketika kita mau menambahkan kita cukup pakai append di listnya ini jadi nanti ketika kita mau menambahkan data frame mau update kita gak perlu update data frame kita update aja listnya kan kalau update list list kita udah belajar ya kalau misalnya dictionary kita punya update ya kan kita bisa update dictionary-nya jadi mau key yang mana update-nya apa jadi enak kalau mau update lagi oh iya silahkan mau update apa lagi mau nambah lagi jadi kita bisa update cukup dengan update list dan panggil lagi data frame-nya maka data frame-nya sudah terupdate dengan nilai list yang tadi sebelumnya sudah kita update jadi lebih gampang sehingga kita gak perlu lagi bongkar database-nya ini gak perlu data frame-nya ini kita gak perlu bongkar-bongkar cukup update list-nya saja itu oke next oh oke nah sekarang kita akan sedikit lebih spesifik disini kita punya kita punya nah masih sama ya Budi Ani Susi usianya itu ini integer nih tapi nanti ketika dalam data frame kita mau usianya itu dalam data type-nya float nah maka kita bisa informasikan jadi sekarang udah bertambah lagi input-nya selain data ada columns yang nanti memberikan informasi tentang nama kolom dan data type-nya untuk yang numerik mau di kasih data type-nya apa apakah mau float atau integer setelah itu print df print data frame kita untuk ditampilkan nah kita lihat perbedaannya nah kalau misalnya yang integer itu bilangan bulat 10 disini ada float decimal place ya 10.0 oke jadi jelas ya perbedaannya jadi kita bisa nambahin juga menentukan tipe data yang dimasukkan kita mau mencoba-coba teman-teman tapus float-nya ah oke sekarang kita punya ini 10 ini kita mau lihat nih 10 ini tuh 10 ini tuh dia float atau integer atau string caranya bagaimana kita harus akses kita mau akses kita mau akses data frame kalau akses data frame biasanya pakai keys nah caranya ini misalnya div kita panggil keys-nya dulu kita lihat keys-nya apa aja oke keys-nya itu ada dua nama dan umur nah berarti cara panggilnya saya mengaktifkan dulu kita udah tau ya untuk manggil df nah keys-nya dimasukin umur harus sama ya jadi kalau dia ada capital letter ya kita harus nah sekarang kita sudah bisa mengakses data frame kita tapi di bagian yang umur aja namanya enggak ini kan udah dilihat oke masih mau lanjut apalagi yang masih mau dicari mau memanggil dan mengecek tipe datanya yang umur salah nih teman-teman mohon maaf salah salah saya salah ketik disini saya itu mau mengetik disini rogi saya saya kasih dulu backslash and supaya enter ada jarak begitu ini saya malah terus fokus ketika-ketika kalau enggak error nah supaya nanti ada jarak antara print pertama dan print kedua itu yang saya inginkan tadi tau saking semangatnya sekarang kita mau lebih spesifik lagi umur sudah nih ya ini udah bisa ini tapi saya cuma pengen lihat yang 10 berarti kita kasih nama dulu variable misalnya m m itu saya kasih nama sebagai data frame untuk umur nah sekarang kita tambah lagi oh sorry print m supaya dikasih jarak kita backslash n dulu enter ya itu artinya enter baru m maka dia akan print m oke nah sekarang kita udah dapat 10 ya jadi gitu caranya mengakses keysnya terus apa ini namanya indexnya jadi column index jadi dia mengakses berdasarkan column dulu berdasarkan keysnya dulu keysnya itu columnsnya terus habis itu barisnya begitu sekarang kita mau lebih cek lagi type m kita mau cek m itu tipenya apa nah ternyata tipenya adalah string walaupun dia tulisannya angka tapi dia bukan angka ya dia adalah string kenapa karena tadi di awal kita udah tentukan data type-nya itu harus string jadi kalau punya angka atau data numerik itu akan dibuat jadi string semua jadi tulisan nah teman-teman juga harus cek nanti takutnya kalau teman-teman gak cek itu ketika langsung main masukin ke 6 aja tuh malah jadinya gak sesuai perhitungannya kalau string dengan string dijumlahin kan nanti digabung padahal pengennya 10 tambah 10 jadi 20 kayak gitu atau 10 kali 2 pengennya 20 jadinya 10-10 nah itu kan sangat kasian jadi inspeksi itu penting untuk melihat data pokoknya pekerjaan ketika kita bekerja dengan data itu bagian pertama dan terbesar dan ter time consuming case is the cleaning proses oke sekarang kita balikin dulu integer aja oke kita cek lagi oke nampi ya nampi nampi integer ini bisa ya nah sekarang kita lanjut lagi kita lanjut lagi ke nah sekarang data frame dari dictionary ini kalau kita gak kasih index maka index yang muncul adalah default index itu ini ya penomoran barisnya nah disini ini ada dictionary nih ingat selalu kalau dictionary itu kolom perawal dan pasti punya keys kalau kita gak define keys ketika buat data frame maka keys dictionary akan jadi keysnya data frame gitu ya jadi Daniel Panji Uni Happy tinggal kita run aja nih nah maka nama Daniel Panji Uni Happy usianya sudah ada disini kita bisa buat pengen update kalau kita mau update kita bisa langsung update nah sekarang gimana kalau misalnya kita mau buat indexnya sesuka maksudnya bukan sesuka indexnya itu berdasarkan saya jadi kita sebagai pemogram kita yang mengatur programmer yang mengatur indexnya tadi kan defaultnya itu adalah 0, 1, 2, 3 sekarang kalau misalnya kita mau mengatur maka ini kolomnya itu akan masuk keysnya dictionary jadi tetap akan nama dan umur tapi disini kita tambahkan satu lagi perintah jadi data frame terus kita define indexnya jadi kita yang mendefinisikan index dan index itu harus didefinisikan sebagai rank 1, rank 2, rank 3, rank 4 string nah ketika kita run nah yang jadi adalah disini index bisa yang lain? bisa misalnya name atau ID gitu ya sesuai teman-teman jadi ketika mau membuat data frame index ini bisa dengan ID-nya jadi ketika cari tinggal cari ID jadi kan gampang cari berdasarkan AI jadi itu tujuannya sih kenapa perlu tahu nah sekarang kita disini kita punya dictionary yang dictionary-nya itu ditaruh ke dalam dictionary-nya ditaruh ke dalam satu list jadi ini kayak list yang isinya dictionary-nya dictionary-nya dictionary pertama itu punya dua elemen A dan B dictionary kedua A, B, dan C nah kalau kita buat data ini menjadi data frame maka apakah bisa? bisa maka satu dictionary itu akan jadi satu baris gitu ya jadi ini kan satu dictionary itu akan dianggap satu baris sehingga key-nya akan tetap jadi kolom jadi kolom A kolom B baris pertama terus kolom A kolom B kolom C baris kedua nah karena disini dia punya kolom yang lebih banyak C maka pandas akan membuat data frame sampai C tapi yang nanti baris pertama karena itu datanya cuma sampai B maka isinya akan none lagi none lagi jadi nanti kita perlu handling lagi sama number ini seperti itu jadi untuk membuat data frame itu kita bisa gunakan banyak bisa input manual satu-satu atau kalau kita punya list kita bisa masukkan list nanti kalau JSON bisa bisa juga apalagi dictionary bisa juga jadi kita bisa membuat data frame dari berbagai macam cara list yang isinya dictionary-dictionary bisa juga jadi gak usah tak itu nah yang ini lebih penggabungan aja kita punya kita punya list yang isinya dictionaries terus kita buat data frame tapi indexnya itu gak mau default jadi indexnya kita tentukan pertama dan kedua atau baris satu baris kedua maka dia akan buat sesuai permintaan still the same barisnya ini ini settingan kita ya custom ABC comes from the keys of the dictionary none because the first row doesn't contain data with the key C jadi gak ada data dengan keynya C di baris pertama jadi gak bisa akan none jadi dia gak instead of giving us an error message it will still make us a data frame but with none gitu ya inside kalau gak nanti error 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 nah sekarang kita akan mencoba membuat yang sedikit jadi sebenarnya lebih kepen pengenalan sih agak memusingkan jadi let's say kita punya data datanya itu adalah list yang isinya libraries nah sekarang kita akan membuat dengan data ini kita akan membuat nah ini terlengkap ya ini kita custom indexnya kita custom columnsnya juga kita custom bentar ada yang join oke terus ini indexnya juga kita custom columnsnya juga kita custom tapi apa yang membedakan disini yang membedakan disini kalau yang di data frames 1 df1 ini itu columnnya itu A dan B itu ada di keyword ini ada di keynya si dictionary kan ada A dan B jadi pasti bisa dikenali dong itu maksudnya nah sekarang kalau yang di df2 ini kita bikin isinya tuh B1 padahal B1 tuh gak ada di disini gak ada di data kita nah sekarang kira-kira kalau kita buat apakah akan error atau jadi atau gimana sekarang kita lihat oh biar enak kita tambahkan dulu jarak antar mereka kita kasih backslash N nah berarti yang ini ada ya karena A, B kan dikenali nah nanti yang B1 itu isinya kenal karena kita meminta mengakses dictionary dengan keys yang gak ada di dictionary dia gak kenal maka dia akan masukin number alias itu kosong di datanya atau gak ada datanya kan jelas ya jadi apakah bisa bisa tapi ya jadi kalau kita salah coding atau mungkin gini ya di dictionary itu hurufnya B ini kita B besar nah tetap not a number karena kaitan ini juga case sensitive sama seperti R buat teman-teman yang pernah pakai R itu kan huruf besar-huruf kecil dianggap dua benda yang berbeda ya begitu juga python nah udah dijelasin ke happy sih kayaknya di pertemuan pertama kayak gitu oke sekarang ini kita punya dictionaries dictionariesnya itu ada series dengan indeks yang udah ditentukan jadi sekarang data kita adalah dictionaries yang isinya series-series series series 1 series 2 seriesnya dibuat pakai pandas ya jadi PD series terus indeksnya di custom ditentukan nah kira-kira seperti apa jadinya nah maka case-nya si case-nya si word si dictionary ini akan jadi column dan index dari seriesnya ini akan jadi barisnya nah karena yang pertama itu cuma sampai 3 1, 2, 3 maka dia akan jadi none ingat teman-teman sekali lagi teman-teman bisa tentukan disini detailnya ya dan misalnya integer maka dia akan masukkan oke kita lanjut oh ini yang tadi pemilihan column bagaimana kita akses jadi akses dengan columnnya jadi setelah jadi data frame cek dulu kalau misalnya cuma satu ya ini kan gampang nih cuma satu cuma satu dua column aja nih gampang liatnya yang satu-satu yang satu-dua bagaimana kalau kita bekerja dengan data yang kolomnya ada ribuan nah caranya adalah tarik di f terus kita akses key-nya nah maka dia akan kasih tahu key-nya ada berapa siapa aja misalkan saya simpan ini dalam suatu variable namanya key dan saya panggil key-null maka dia akan kasih key-null nya itu adalah satu sekarang misalkan di if data frame-nya di f-nya df terus satu akan muncul akan muncul adalah nah kolom pertama semua kolom pertama akan muncul 1,2,3,4 sekarang kita main-main lagi f kan tadi kita ada panggil dia sebagai simpan key-nya sebagai key kan sekarang gimana kalau kita panggil key ke 0 error atau enggak oh ternyata enggak bisa juga dipanggil jadi bisa dipanggil kalau udah simpan key-nya itu dalam suatu variable sehingga kita bisa panggil elemen elemen si siapa kita bisa panggil elemennya atau ya elemennya data frame gitu ya poin-poin di dalam data frame itu di loop dengan ya bisa buat loop aja dari case-nya ini misalnya contoh for e in key key itu kan ada siapa oh p itu adalah keys dari data frame ada satu dan ada dua nah print df ke i nah maka dia akan print kan ini yang pertama ini yang kedua oh biar terlihat bedanya nah maka dia akan print saya jadi akhirnya kita bisa mengakses data frame berdasarkan kuncinya tapi kita enggak perlu cek lagi kuncinya itu kunci keberapa atau kita enggak perlu lagi kalau udah banyak kan kita bisa kerja dengan loop looping tapi simpan dulu key-nya dalam sebuah variable untuk memudahkan oke menambah kolom pada data frame yang sudah ada nah ini mau menambahin kolom lagi bagaimana caranya dan kita run nah ini udah di run terus kalau kita mau menambahkan kolom baru oke ya jadi kita caranya adalah seperti ini jadi kan pertama data frame kita isinya cuma kolom 1 dan kolom 2 nah kalau kita mau tambahkan kita harus tahu dulu nama data frame-nya apa odf nah terus kita df terus kita kasih kolom barunya itu mau di ingat keys-nya itu cara memanggilnya selalu pakai kurung petak ya jadi keys-nya keys yang mau kita tambahkan itu kita ketikan di dalam misalnya 3 jadi kolom baru itu nanti namanya adalah 3 dan isinya adalah ini series isinya adalah series dari 10 2, 3 indeksinya ABC atau kita coba main-main indeksinya adalah B C dan D oke maka nah sekarang kalau kita print disini ada kolom baru tadi 1, 2 sekarang udah ketiga karena indeksinya BCD maka gak punya elemen A elemen A-nya pasti 6 oke kita juga bisa menambahkan df gitu ya df kolom baru tersebut misalnya 4 nah dengan cara menjumlahkan mengoperasikan gitu elemen antar kolom jadi misalnya dalam case ini ada kolom baru namanya 4 dan dia itu merupakan penjumlahan dari elemen di kolom 1 dan 3 jadi 1 dan 3 dijumlahin jadi kolom 4 1 dan non jadinya non 2 dan 10 jadinya 12 3 dan 20 jadinya 3 non dan 30 jadinya nah bisa jadi jadi gampang banget ya mengambahkan kolom misalnya nanti teman-teman bekerja dengan kolom terus harus misalnya harga terus ada harga satuan jumlah pembelian terus total pembelian nah yaudah berarti membuatnya itu lebih jadi lebih simple tinggal nama data free nya apa df total keys nya terus tentukan siapa dia dia itu adalah df harga satuan ditambah df jumlah atau dikali sorry bukan ditambah dikali df jumlah maka langsung akan akan dibuatkan kolom yang baru jadi ketika dengan pandas ini handling nya jadi lebih enak kita udah menghabiskan satu jam disini ini teman-teman untuk menghapus ada ada drop ada del ada pop karena teman-teman punya punya programnya ya punya notebooknya nah mungkin saya agak cepat ya di bagian ini jadi kalau misalnya kita mau menghapus tinggal del terus kolom pertama dihapus nah del terus cookies nya apa jadi kita bisa hapus satu kolom itu semua datanya dihapus jadi ini data frame nya hapus satu dua dan tiga kalau pakai pop 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 dm nah kalau pakai pop perintahnya berbeda ya kalau del ketik dulu del kalau mau delete ya kalau mau pakai delete itu del spasi baru bagian yang mau dihapus tapi kalau misalnya mau pakai pop nah ini pop itu kayak dia itu lebih ke function jadi data frame nya kita ketikan dulu namanya dh baru dot top sama seperti panggil nampi dot apa pandas dot data frame nah pop itu kayak gitu jadi data frame nya pop baru masukkan nama kolom yang mau dihapus maka pada akhirnya tersisa tiga aja jadi bisa pakai del bisa pakai top dan bisa pakai lagi satunya drop ada drop gak ya disini nah cuma kalau drop itu akan sedikit akan sedikit detail contohnya oke kita kerja dulu dengan drop 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 terus saya define dulu ya data frame nya oke teman-teman gak usah ragu kalau kerja dengan google collab masukkan internetnya kencang kenapa karena nanti kita kalau kita mau drop mau dropping data frame nya udah jadi terus kalau kita mau dropping perintah nya sama df sama kayak pop terus drop dulu nah terus nanti disini udah kasih tau nih jadi enak ya ada rekomendasinya oh disini harus masukin dulu labels dan juga axis nah dan index jadi bisa lebih spesifik kita bisa hapus axis atau kita hapus index kayak gitu misalnya saya mau hapus oh terus ini juga nih labels itu kita bentuknya apa ya nah kita bisa baca di bawah labels itu bisa single label or list oh jadi harus list oke bisa single atau list berarti saya mau hapus 2 dan 3 ingat list itu ada kurung kotaknya terus tadi ada apa lagi ya kalau mau pakai drop kita harus define mau hapus axis yang mana nah disini udah dikasih tau axis 0 or langsung pakai index jadi kalau axis nya 0 maka yang akan dihapus adalah data baris nya tapi kalau kita kasih masuk nilai ini axis nya itu 1 maka data kolom nanti kita akan tingin Dua dan tiga, aksi satu. Dua dan tiga, 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 tiga. Tiga, 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 tiga. Tiga, 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 tiga. Tiga, tiga, tiga. Tiga, 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 tiga. Ojek kita, kita akan bekerja dengan modifikasi juga. Oke, jadi itu penghapusan ya. Penambahan, penghapusan, pemilihan. Nah, sekarang iLock. Jadi, kalau iLock, kita punya data frame. Data frame-nya itu, kita punya data frame yang namanya di app. Nah, sekarang kita punya data frame namanya di app. Terus kita mau pakai iLock. Jadi, ini itu bisa dipakai untuk memilih lokasi di dalam iLock. Location frame, dalam data frame kita. Jadi, di F, iLock 2. Jadi, di dalam ini harus integer ya. Maka, dia akan mencoba melihat. Oh, yang kedua. Isinya apa aja? Yang kedua itu. Ingat ya, ini 0. Ini 1. Ini 2. Berarti yang kedua itu isinya 3 dan 3. Nah, jadi, di kolom pertama isinya 3, di kolom kedua isinya 3. Oke, kita coba ganti. ILock 1. Nah. Bisa ya, teman-teman? Jadi, dia akan menampilkan allocations-nya. Itu iLock. Jadi, kita juga bisa mengakses dengan iLock. Biasanya, iLock akan bekerja sama dengan NumPyware. Itu akan membantu. NumPyware. Pemilihan beberapa baris dapat dilakukan dengan menggunakan OYA. Jadi, kalau misalnya kita mau jadi semua kolom, tapi kita mau ambil beberapa baris tertentu, nah, kita bisa, pasti sekaya list ya. Kita bisa pakai dari 2 sampai 4. Maka, dia akan tampilkan. Kalau dari 2 sampai 4, maka baris kedua dan baris ketiga, baris keempatnya nggak akan dimasukkan. Karena sebelumnya. Itu. Itu ininya icon. Ini banyak, teman-teman. Silahkan di coba-coba. Ya, jangan ragu. Sekarang kita akan masuk ke, nah ini, biar kita tetap masih bisa, kita akan masuk ke project kita hari ini. Supaya waktu kita cukup dan nggak panjang. Nah, kalau misalnya teman-teman mulai dari mulai dari notebook yang baru gitu, maka pertama-tama harus import dulu semua library yang kita butuhkan nanti. Yaitu nanti akan ada pandas, ada Matplotlib, ya gitu. Dan ada library baru lagi. Tadi sudah sampai saya singgung di awal, namanya request. Jadi library request ini adalah library yang kita bisa pakai untuk melakukan request akses ke suatu website. Di sini website-nya adalah website dari data.covid19.go.id, public API untuk provinsi detail Jawa Tengah. Teman-teman boleh coba merubah ruplahnya. Tapi cap slot ya. Nih, kalau dirubah. Saya ambil yang, teman-teman. Ini Jambi. Kita akan coba cek Jambi. Nah, ada juga ya datanya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba mengakses. Oke. Silahkan. Indonesia punya 30... 24 provinsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses. Hari ini saya akan pakai yang Jawa Tengah. Teman-teman mungkin biar bisa lebih menarik, kita pakai, teman-teman pakai data yang lain gitu. Data provinsi yang lain. Jabar, Jatin. Cuma, coba-coba dulu. Takutnya ada beberapa misalnya, Jakarta itu, DKI Jakarta atau bagaimana. Kita nggak tahu cara penamaran. Karena ini sebenarnya kalau mau akses, teman-teman harus login. Cuma ini kebetulan, saya dapat link-nya. Nah, untuk API. Nah, jadi kita bisa pakai untuk belajar malamnya. Gimana caranya kita request? Oke. Jadi yang pertama, kita ajukan dulu permohonan. Tapi untuk ajukan permohonan, kita butuh library. Nama library-nya adalah request. Jadi kita harus import dulu si request. Nah, boleh pakai alias. Misalnya alias tag gitu kan. Atau nggak juga, nggak masalah. Sekali lagi, tadi alias fungsinya apa? Untuk mempermudah. Ketika semakin sering dipakai, kan kalau ketik pandas-pandas-pandas, semakin capek. Tapi ini kenapa nggak ada aliasnya? Karena sekali aja nih dia di depan, kita request untuk dapat datanya. Udah setelah itu kita nggak akan dipakai lagi. Oke. Nah, sekarang setelah kita request, jadi request get. Request, terus fungsinya get. Tolong dong ambil data yang ada di sini. Sebenarnya bukan data sih. Buat connection gitu. Dengan website ini. Nanti kalau misalnya terbaca, kita bisa melakukan sesuatu. Request, kita buka aja di sini. Request-library. Google itu adalah guru yang mantap ya. Maksudnya sumber informasi yang baik. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung atau mungkin kayaknya apa ya itu, apa ya jangan ragu, langsung googling aja. Karena kami pun googling. Nah. Oke. Nah, di sini kita kalau mau mengecek, kita tinggal status code ya. Kita buktikan. Jadi kita pengen tahu statusnya apa. Oke, ini saya non-aktifkan dulu. Terus ini kan namanya rest, dateng, response ya. Terus status code. Nah, muncul ya. Langsung aja di run. Kalau misalnya connect, maka code-nya adalah 200. Artinya, oke, boleh. Lanjut, bos. Jadi kita bisa melakukan sesuatu. Tapi ada beberapa website. Coba ya. Kita belum pernah coba-coba nih, teman-teman. Kalau saya hapus prof-nya. Nah, error. Gak bisa ini error ini. Error 404. Jadi ingat sesuatu ya. Not found. Gak ada, karena memang gak ada. Harusnya nih prof. Itu ya, jadi ketika teman-teman mencoba membuat koneksi, boleh cek status connection-nya di status code. Status underscore code. Oke, teman-teman. Boleh pindahkan di atas. Oke. Terus, kalau misalnya ternyata sudah oke, statusnya 200 ya, 200 gini. Jadi berhasil ya. Nah, kalau misalnya berhasil, kita bisa akses JSON-nya. JSON itu adalah yang ini tadi. Kalau misalnya JSON-nya gak ada, atau formatnya gak benar, itu biasanya akan muncul kode error. Jadi gitu. Jadi caranya mengakses, JSON itu adalah data yang ini ya. Java script, Java script. Java script object notation ya. Nah ini. Ini adalah JSON-nya nih sebanyak ini. Jadi ketika dia upload, dia update, ya dia tinggal tambahkan aja nih. Jadi makin lama akan makin panjang scroll down-nya ke bawah. Oke. Kita akan request JSON-nya itu. Nah, kalau sudah, si JSON-nya itu, ini kan kalau kita lihatnya bentuknya mirip-mirip. Dictionary ya. Ini ada kurung-kurawal, terus ada keys. Keys-nya itu last day. Terus, ke-3, 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 terus ke-3, terus abis itu datanya. Ada provinsi keys, terus provinsinya apa? Jambi. Nah gitu. Jadi, kasus total 29 ribu. Nah jadi, mirip-mirip dictionary. Berarti artinya bisa dibuat ke data frame dong. Bisa. Tapi, teman-teman, lihat dulu apa. Jadi, udah gitu lah, jangan langsung kita bersemangat. Sebenarnya, kalau kita udah kayak gini, lihat dulu tuh, off, datang, pro. nah ini, kayak gini dia. Nah, terus kita lihat, yang mau kita pilih itu apa sih? Karena di sini tuh banyak banget ya. Ada tanggal, sembuh, meninggal, kasus, itu bahkan dirawat atau diisolasi. Terus, ini kalau di bawah lagi, kalau teman-teman coba cari lagi tuh, balah ada gejala-gejalanya, dan sebagainya. Jadi, datanya tuh agak kompleks. Kayak gitu. Sehingga kita harus memutuskan, kita tuh mau melihat yang mana, atau mau mencari apa di datanya. Seperti itu. Nah, di sini, testing itu perlu. Jadi, inspection. Inspection itu jadi perlu. Jadi, kita harus melihat-lihat lagi, mencari tahu, apa yang mau kita, apa yang mau kita, apa yang mau kita, nah, kalau misalnya belum tahu, kita bisa begini aja dulu. Kita buat, PD data frame, itu COVID jabat. Ini bakal error nih. Kita ubah dulu. Oh, ini. Kita harus ubah lagi. Ini bakal error. Nah, pastikan sama ya, ini respon jateng, respon jateng, 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 jateng. Apa ini? Not defining. Mixing dictionaries with non-series. Nah, berarti kita harus cek dulu. Oke, cek dulu. Ada error. coba kita cek off, jateng, row-nya itu. Bisa di cek enggak? Bisa. Nah, jadi, yang tadi, setelah kita akses, json-nya dari website jateng-nya itu, nah, ini adalah case-nya. Ini case-nya nih. Nah, case ini kan nanti kita cari lagi dari data ini tuh mana yang mau kita lihat. Kayak gitu. Nah, tadi kalau misalnya last date kan isinya cuma tanggal, provinsi namanya, program provinsi, kasus total jumlahnya, terus kasus tanpa tanggal, wah, itu kayaknya kita enggak butuh ya. Kita nanti cari sesuatu yang, dan ini bisa kita cek. Off, dateng, terus row, nah, terus masukkan kuncinya. Kasus dengan, kasus tanpa tanggal. Ini isinya apa sih? Jadi teman-teman, itu kenapa lama? Karena kita ngecek. Nah, biar enggak, 0. Jadi semua ada tanggal. Jadi biar enggak, record nih teman-teman, ada baiknya looping. Jadi misalnya buat ngecek, loop. Kita buat loop, supaya, sekali di run, dia akan membaca semuanya. Dengan cara, case-nya ini dibuat dalam, suatu, case-nya ini dibuat dalam suatu variable, terus buat loop. tapi dalam kasus sekarang, kita udah tahu. Nah, akan dibuat itu adalah, namanya itu adalah, apa nama itu? Oh, ini. List perkembangan. Jadi ini adalah data perkembangan kasusnya. Jadi kita akan manggil dia. List perkembangan. List perkembangan. Nah, kalau misalnya kita panggil dia, nah, maka kita akan dapat ini. Perkembangannya ya. Akumulasi dirawat, or isolasi, akumulasi kasusnya berapa, meninggal berapa. Ini kan yang kita butuhkan kan. supaya bisa melakukan nanti prediksi-prediksi ya, core casting dan sebagainya. Atau, ya, pengen tahu trend dan sebagainya, apa, statistik deskriptif juga bisa. Nah, kalau udah kayak gitu, kita buat dia menjadi sebuah, ini namanya apa sih? Kalau namanya berubah, karena saya udah lupa, tadi disimpan namanya apa. Of datang. Itu pd, nah, kita buat dia jadi data frame. Dan kita akan cek, apa ininya, berapa seperti apa. Jadi kita print head. Nah, udah cantik. Jadi disini ada tanggal, ini format tanggalnya agak aneh, nanti kita akan berubah juga. Terus ada kasus, terus ini ada meninggal, ada sembuh, ada dirawat, or isolasi. Akumulasi, terus masih lagi, kita tuh pengennya yang mana, atau kita pengennya tuh, fitur apa sih? Kayak gitu. Apakah kita butuh dirawat, or di isolasi? Oh, enggak. Nah, kalau enggak nanti kita akan drop. Yang kita nggak butuh, kita akan buang. Jadi bener-bener kita akan buat sampai, data frame-nya itu, bagus, rapi, siap untuk kita apa-apakan. Nah, itu proses yang panjang, teman-teman. Kalau ini kan udah dipermudah ya, udah tahu kita bahwa itu di list perkembangan. Kalau enggak kan harus dicek. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, ini ada barisan code, apa artinya? Oke, sekarang saya akan coba jelaskan. Jadi, kita kasih nama, data frame-nya itu data frame baru. Namanya, coba jelaskan gottank.id, berarti coba jelaskan yang rapi. Nah, teman-teman bisa rubah. Silahkan. Jadi, coba jelaskan.id itu adalah isinya data frame yang namanya coba jelaskan. Yang ini tadi ya, yang baru saya buat dari JSON-nya itu. Begitu. Jadi, coba jelaskan. Kita drop columns. Columns apa aja yang di-drop? Nah, ini ada looping di dalam ini, jangan pusing. Ini cuma, loopingnya ini cuma mau bilang gini. Jadi, columns-nya itu adalah item, di mana item itu adalah coffee jabar columns. Jadi, item itu adalah semua, ini, semua column-nya ini, atau keys-nya ini. Gitu ya? Jadi, boleh pakai columns, boleh pakai keys. If, jadi hapus kalau if item starts with, jadi kalau item-nya ini siapa? Columns. Jadi, kalau columns-nya itu start with akumulasi, nah, ada akumulasi, ini, drop semua, nih, nanti yang ada akumulasi-akumulasi, di-drop. Gitu ya? Jadi, nggak perlu drop satu-satu. Itu enaknya, kan? Kalau kita bisa mempomograman. Jadi, semua yang ada akumulasinya akan drop, or, item, item itu berarti siapa lagi? Jadi, columns dari data frame kita itu starts with dirawat. Nah, kalau ada yang dirawat-dirawat, itu dia akan hapus juga. Jadi, kalau starts with dirawat, dia akan hapus. Ada nggak? Oh, ini, dirawat or isolasi. Nah, berarti yang tertinggal apa? Berarti yang tertinggal akan tanggal kasus meninggal sempur. Nah, itu cleaning. Tapi belum selesai. Kalau udah drop, jangan lupa di-rename. Rename, caranya apa? Rename semua columns itu bikin jadi lower. case. Ini kan ada yang, ini kan caps lock ya. Nih, uppercase semua. Nah, ini dirubah jadi lower case semua. Itu tergantung sih. Terus, ada satu, nah, di sini ada kasus. Ini ada satu column namanya kasus. Itu tolong dong rename dari namanya kasus, jadi kasus baru. Oke, kalau sudah. Nah, print head-nya. Tapi ini belum selesai, ini tanggalnya masih berantakan juga nih. Nah, itu berarti kita harus coba format tanggalnya. Begitu. Jadi, sekarang dari yang banyak itu, dari yang JSON, yang berantakan itu, kita sudah inspeksi sampai ketahuan mana yang kita butuhkan, terus kita udah cleaning lagi bersihkan. Sampai kasus baru meninggal dan sempur. Kita udah punya tanggal. Sekarang kita handling tanggal, itu, nah, ini dia. Kita di pandas ada ininya, ada formatnya. Ada functionnya, namanya itu daytime. Jadi, format tanggal yang tadi, saya juga, jujur saya sendiri nggak tahu ini format apa ya. Tadi saya coba cek, apa Julian Day? Ya, ternyata bukan juga. Jadi, saya kurang paham. Nah, itu kita bisa rubah ke format yang general. Dengan perintah atau function to daytime. Khusus bagian tanggalnya aja. Nah, terus kita print lagi headnya. Terus print lagi headnya. Nah, headnya akan muncul. Sekarang tanggalnya udah, yang lebih bisa dipahami ya, formatnya. 8, 9, 10, 11, 12. Kasus barunya berapa? Meninggalnya berapa? Sembuknya berapa? Dan kalau udah kayak gini, kita udah bisa mulai bekerja dengan visualisasi. Yang pertama, kita akan pakai myflotlib.pyplot. Splt. Terus kalau kita mau buat ini, plt.clf itu adalah clear figure. Jadi, kita mau bikin figure yang sedikit lengkap, ada beberapa detail-detailnya. Sebenarnya yang sederhana bisa? Bisa juga. Tinggal plt.clf aja. Itu bisa. Tapi kalau mau yang agak menambahkan kiri dan kanan, nah, kita bisa pakai clear figure. Sial, F. Terus di sini kita akan define, figure ini adalah canvas-nya, AX ini adalah, canvas itu tempat gambar ya. Jadi, kita akan bikin tempat gambar, yang size-nya itu adalah 10 x 5. Berarti, 10 x 5. 10 x 5. Kayak gitu. Dan itu ukuran canvas-nya. Terus ini axis-nya adalah axis-nya. AX itu axis. Nanti di axis ini akan ditaruh apa? Nah, bisa. Misalnya di X ini, taruh bar. Bar chart. Nah. Taruhlah bar chart, yang isi datanya itu adalah jaten tidy. Jadi, ini datanya. X axis-nya itu adalah tanggal. Y axis-nya itu adalah kasus baru. Jadi, ini kita mau nge-plot tanggal versus kasus baru. Oke. Run. Tadah. Jadi, ya. Jadi, setiap tanggalnya itu nanti akan ditampilkan kasusnya. Nah, hal yang sama kita bisa buat lagi untuk meninggal. Jadi, di sini bisa kita kita bisa main-main di sini. Meninggal. Oke, kita run lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah. Ini yang meninggal. Colour-nya, teman-teman, bisa tambahkan. Bisa diganti sih sebenarnya. ini default. Warna biru ini adalah default. Oke. Terus, nah yang ini sembuh. Jadi, kita bisa melihat perbandingannya. Jadi, kita bisa dengan yang penting sudah clean, terus kita bisa mengetahui, bisa mulai memakainya. Nah, kalau kita lihat kayak gini kan, kalau kita ada punya data kayak gini, kita bisa pakai buat podcast juga kan. Nah, atau ya, kita bisa pakai tentunya pertama buat podcast dengan lihat trend-rendnya. Bisa pakai A5, apa lagi? AR, Autoretization, seperti ini. untuk time series, analisis. Ini apa nih? X-bar, tanggal, sama kasus baru. Oke. Oh, ini ada tambahannya. Ini sekarang mempercantik. Ini dikasih super title. Super title itu berarti ada title yang di atas. Terus, ini ada set title lebih kecil. Di sini, ini ada beberapa input yang harus dimasukin. Misalnya, kalau kita taruh inputnya Y sama dengan 1, maka Y1 itu di pojok atas, Y0 itu pojok bawah. Terus, judulnya itu font size-nya 16, kalau lebih besar. Terus, di bold. Terus, dia apa yang? Inden ya? Center. Jadi, dia di sini. Kayak gitu. Terus, ada lagi set title lain terjadi pelonjakan kasus di awal bulan Juni. Kenapa ya? Nah, itu font size-nya 10. Set X label, nggak ada, X label-nya nggak ada. Y label-nya itu adalah jumlah kasus ya. Karena kan tanggal, terus jumlah kasus. Nah, kalau teman-teman mau ketik tanggal di sini, menurut. Silahkan. Terus, ada text. Nah, kita bisa tambahin text untuk memberikan deskripsi ke tampilan grafik kita. Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Di sini adalah yang pertama, kita taruh dulu ini koordinatnya. Jadi, kita mau taruh di mana? Sekali lagi, dalam suatu canvasnya network lift, pojok kiri itu 0, pojok kanan 1. bawah itu 0, atas itu 1. Jadi, kalau misalnya saya mau kasih text dengan koordinatnya 1 dengan min 0,3. Oh ya, satunya itu dari eksis ya. Jadi, misalnya ini eksis, 0-nya itu di eksis, terus makin ke ujung kanan itu 1. Jadi, kalau ini X-nya atau Y-nya, sorry, ini sumber X-nya, maka atas bawahnya adalah Y. 0-nya itu ada di eksis, terus semakin ke atas sampai ujung itu 1, di bawah itu udah negatif. Jadi, ini adalah minta taruh tulisannya itu di kanan, tapi di sebelah bawah eksis. Right. X-tick labels, nah ini bagaimana kita labels-nya di sumbu X itu kita bisa rotate dia, sehingga nanti nggak bertumpuk, karena kalau tanggal itu pasti panjang ya. Jadi, bertumpuk, kita bisa rotate 90 derajat supaya dia nggak bertumpuk. PLT grid, kita bisa kita bisa apa ini namanya, klik, kita bisa spesifikan di sumbu Y aja, kalau misalnya ini nggak ada, maka X-nya akan ada kotak-kotaknya. Kita tarang dulu. Nah, ini tampilannya ya teman-teman. Nah, ini aksis yang udah berputar. Format penulisan aksis-nya kita tentukan dengan date formatter ya. Jadi, set major formatter-nya ini kita tentukan dengan date formatter. Ini untuk bulannya, ini untuk tahunnya. Jadi, dia akan April 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020 dan seterusnya. Nggak ada tambahan teks. Nah, jadi ini jadi lebih formal ya, untuk ditampilkan di paper atau di jurnal dan sebagainya. Jadi lebih cantik juga. tugas terakhirnya itu kita mau membuat visualisasi yang edukatif, yang sederhana, di mana kita bisa memberitahukan kepada audiens, kapan COVID itu pertumbuhannya hari ini itu lebih rendah daripada sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya pertumbuhannya lebih tinggi, dia akan memberikan, kalau pekan ini lebih tinggi, dia akan memberikan informasi bahwa warnanya merah. Itu artinya penambahan kasus minggu ini itu lebih banyak daripada minggu kemarin. Jadi, stay at home, jangan jalan-jalan. Kalau misalnya warnanya hijau, berarti penambahan kasusnya itu lebih rendah daripada minggu sebelumnya, atau pekan sebelumnya. Nah, itu adalah mungkin tugas kita yang pertama. Ya, pasti. Pasti, Kak. Recordnya pasti. Setelah semua. Ya. Maaf ya. Ini kerjanya semuanya di dengan teman-teman itu kami memberikan yang terbaik. Jadi, kami sedang berjuang. Mohon kesabarannya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukannya. Nah, pertama kita harus bisa kita harus bisa ini, membuat variable baru dan variable baru itu itu berisi data mingguan. Kayak gitu. Yang pertama, kita akan panggil di kasus baru ya. Karena kan kita mau lihat pertumbuhan kasus di minggu ini itu dibandingkan yang kasus sebelumnya. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah, lebih tinggi atau lebih rendah. Penambahan kasusnya. Nah, kita akan set index. Index dari data frame yang kita namakan pekanan itu, kohjatan pekanan itu adalah tanggalnya. Jadi, tanggal akan jadi akan jadi index-nya. Kayak gitu. Oke. Terus, data frame-nya itu akan berisi kasus barunya aja. Jadi, nggak akan ada meninggal dan nggak akan ada meninggal dan siapa namanya? Nggak akan ada meninggal dan sembuhnya. Kemudian, di resample berdasarkan jumlahannya, week, terus di sum. Sum berarti nanti dijumlahin. Terus, setelah itu kita akan rename kolumnya. Jadi, yang tadi kan dari mula-mula kan namanya itu adalah kasus baru. Nah, kita rename jadi jumlah. Karena tadi ada function sum-nya ya. Jadi, kita jalankan dulu. Kita jalankan dulu. eh, sorry. Kof, jateng, pekanan. Nah, jadi mula-mula kof, jateng, pekanan kita itu isinya cuma ada tanggal dan jumlah. Terus, sekarang kita akan menambahkan perintah baru. Apa itu perintah baru? Perintah barunya itu adalah tambah satu. Masih ingat ya, ini artinya apa? Kalau misalnya, tadi itu cuma ada tanggal dan jumlah, terus kita ketikan key barunya, artinya kita menambahkan kolom. Jadi, kita akan tambahin kolom baru, namanya tahun. Isinya adalah, covid jateng, pekanan tanggal, nah, ini apalagi nih. Jadi, kalau misalnya ini kita memberikan suatu perintah apply, apply lambda ini maksudnya disini adalah di dalam tanggal, format tanggal itu kan ada tahun, bulan, tanggal ya. Nah, sekarang apply yang dimasukkan disini adalah X, X-nya itu adalah year, X year. Jadi, nanti kolom baru ini akan diisi oleh tahunnya aja. Dan caranya mendapatkan tahun dari tanggal yang ini, dari yang kolom tanggal ini adalah apply lambda, dimana lambdanya itu adalah X, X-nya itu adalah year. Next, kita mau pekan keberapa. jadi kan dalam tahun dan tanggal nanti dihitung tuh pekannya, pekan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, satu-satu kali ya. Biar kelihatan perubahan. Nah, sekarang tuh udah ada tahun. Nah, tahunnya diambil dari tanggal, gitu. Jadi, isinya adalah tahun. Nah, tail-nya di sini 2021, 2021 ya. Jadi, nggak usah di input satu-satu teman-teman, teman-teman bisa pakai apply lambda ini. Oke, yang berikut, perintah berikut apa? Kita tambah lagi satu kolom lagi, namanya kolom pekan ke titik-titik. Nah, itu sama, cuman kalau tadi X-nya X year, sekarang X-nya adalah X week. Karena kan kita mau hitung per minggu. tiap minggu. Itu ya. Oke. Nah, kita menuju dulu lagi. Kita lihat. Oke, sekarang udah ditambah lagi satu kolom. Kolom keberapa. Itu ya. sebenarnya yang kita lakukan itu adalah membersihkan, terus kita kalau misalnya mau menambahkan fitur-fitur yang kita butuhkan untuk analisa, ya kita tambahin lagi. Nah, itu kenapa penting bekerja dengan library. Nah, itu kenapa tadi diajarin ya, tambahin dan semuanya itu ya akan begitu. Pekerjaan kita ya akan seperti itu kalau dengan data. jadi kita bisa tambahin lagi kolom pekan lalu. Begitu. Kolom pekan lalu, terus kemudian kolomnya lebih baik atau enggak. Ini sebenarnya lebih baik atau enggak. Itu akan mengecek COVID jateng pekanan dengan lebih kecil enggak dari COVID jateng pekanan tapi yang jumlah pekan lalu. Oke, jadi dan di sini kalau misalnya ternyata lebih kecil maka hasilnya akan true. Kalau misalnya sawah ternyata pekan pekan yang sekarang ini lebih besar dari pekan lalu. Jadi dari jumlah pertambahan kasus minggu ini lebih besar dari minggu lalu maka dia akan jadi false. Dan kita clean head-nya. Jadi yang benar-benar kita lakukan itu adalah yaitu cleaning ambil retrieve clean ambil data yang kita butuhkan setelah itu tambah fitur-fitur yang kita butuhkan. Gitu ya. Ini false ya karena pekan sekarang lebih banyak. ini juga false karena pekan sekarang lebih banyak dari sebelumnya. Ini false juga. Nah ini false juga. Ini false me. Sebentar. Ini akan jadi Oh. Oh. Saya cek dulu. Lebih baik kalau jumlah Oh. Sorry-sorry. Cara bacanya bukan seperti yang tadi. Cara bacanya adalah jumlah dengan jumlah pekan lalu. Nah ini. Jadi ini jumlah kalau misalnya dia lebih kecil dari yang jumlah pekan lalu maka akan true. kalau lebih besar berarti false. Jadi ini ini false ya. Lima. Ini juga lebih besar ya ternyata false. Sekarang true. Oh. Yang sekarang jumlahnya sekarang 176. Pekan lalu jumlahnya berapa? 350. Berarti yang sekarang hari minggu ini lebih kecil dari minggu kemarin. Berarti true. Gitu ya. dan sekarang memanfaatkan analisa sederhana itu aja. Kita akan mencoba membuat visualisasi yang setidaknya bermanfaat bagi orang. Caranya kita akan upload membuat sebuah bar chart. Di sini ada jumlah tahun terjadi COVID. Nah ini kita tambahin lagi ini. Ini akan ada satu lagi. Ini yang penting. Ini ada variable dua variable baru. Kenapa penting? Karena kita akan dalam satu canvas kita akan gambar dua plot. Jadi ini akan sedikit take times. Ini sesi pertama, sesi kedua, sesi tiga kemungkinan nggak ada door price karena take time tapi kita tetap akan adakan. Tetap harus ada. Jadi kami nggak mau berbohong ya. jadi door price tetap akan ada teman-teman. Tetap setia hape seri terakhir. Karena pasti akan ada. Yang pertama kita akan buat jumlah tahun terjadi yang COVID itu sebagai tahunnya. Jadi COVID jateng pekanan tahun itu ada 2020 dan 2021 and unique. Nah kita cek aja isinya nanti apa. Jadi dia akan meminta karakter yang ada di kolom tersebut. nah ini isinya apa? Nah jadi akan ada dua yaitu sebenarnya adalah 2020 dan 2021. Jadi ini variable ini nanti akan dipakai untuk membagikan fasenya jadi dua. Karena nanti disininya itu 2020 dan yang disini 2021. Nah itu penting. Terus variable yang kedua tahun terjadinya COVID. Nah tahun ini berarti kan pasti jawabannya adalah 2020 dan 2021. Kayak gitu. Caranya adalah uniknya. Jadi karakternya. Ini and unique ini adalah number berapa banyak uniknya. Jadi berapa banyak karakter uniknya. Terus yang disini adalah uniknya itu apa aja. Oke mari kita cek. Tinggal di face disini. ada array yang isinya 2020 dan 2021. Jadi karakter unik di kolom itu adalah 2020 dan 2021. Kalau analisa ini tung terus ya keep going sampai 2022. Datanya itu mereka update terus. Maka kita akan dapatkan nanti ketika tahun 2022 ini akan bertambah. Jadi jumlahnya akan jadi tiga dan tahun terjadi COVID-nya ada 2022 juga. Jadi enaknya sekali dibuat update-nya gampang. Tinggal main update aja klik-klik-klik run-run-run dia akan update. Asalkan data di website-nya update. Terus kita akan define suatu kita akan buat suatu canvas dan axis. Di sana kita akan taruh judul ini judulnya subtitle ya tadi yang supertitle di atas itu. Setelah itu supertitle kita akan taruh di y-nya satu. Kenapa? Karena yang paling atas ya. Setelah itu kita akan membuat nah ini yang namanya iterasi. Jadi nanti di 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 axis-nya itu kita akan kita akan membuat plot. plot apa yang akan kita buat? Plot-nya adalah yang pertama tahun 2020 dan tahun 2021. Sekarang yang jadi caranya buat plot tadi axis-nya di axis itu kita akan masukkan bar chart yang isinya data oke ini datanya ya yang harus sama dengan nah ini makanya ini jadi akan terjadi pengulangan dua kali karena axis-nya itu nanti akan enumerate axis enumerate axis itu dia akan di hitung nah dapat dari mana? Ini kan yang di enumerate axis-nya axis-nya sendiri tadi kita udah define di waktu kita buat canvas peak dan axis ini kita udah buat end rows jadi end rows itu jumlah baris dalam canvas itu adalah sebanyak jumlah tahun terjadi covid tadi kan kita udah cek jumlah tahun terjadi covid yang ini isinya dua jadi nanti akan ada dua jadi kalau misalnya for e coma ax x in enumerate jadi axis-nya akan ada dua nah itu di plot data yang tahunnya itu sama dengan tahun terjadi covid jadi yang pertama akan 2020 yang kedua akan 2021 begitu terus upload x-nya itu pekan ke berapa data kolom pekan ke berarti yang ini ya pekan ke dan upload jumlah y-nya itu adalah jumlah jadi x-nya itu adalah pekan ke terus y-nya adalah jumlah case-nya nah color sekarang yang kita mau main di color-nya jadi sekarang tolong dong setiap batangnya itu diwarnai tapi ada aturannya aturannya warnanya itu akan medium sea green ini boleh diganti tinggal cari di list smart plot leaf warna itu daftar warna ada atau kalau teman-teman mau cari di color hunt juga bisa silahkan kalau yang mau berkreasi kita coba kita coba-coba kali ya kalau error kan tinggal dibalikin ya gitu nah ini adalah salah satu website dimana kita bisa cari hmm maunya yang ini deh nah kita copy aja terus balik lagi disini itu kan tadi kita udah copy code warnanya nah di paste tapi jangan lupa kasih hashtag apa caranya ini jadi dikasih warna ini kalau misalnya gak jadi kita tinggal ctrl z if x-nya ini x-nya ini adalah si ini ya si pekan ke-nya itu if x is true oke else kasih warna salmon ini nama warna warnanya salmon teman-teman boleh cek warna salmon seperti apa ya warna salmon ini akan seperti ini warna daging salmon nah kasih warna salmon for x in kof jateng pekanan jadi kof jateng pekanan lebih baik ini nanti di cek kalau jadi x ini adalah setiap data di kolom kof jateng pekanan lebih baik nah itu akan itu kan ada banyak data dia akan diiterasi satu per satu jadi akan diambil satu terus di cek x-nya ini true atau false tadi kan kita udah masukin kalau jumlah pekan lalu itu lebih sedikit dari sorry kalau jumlah sekarang itu lebih sedikit dari jumlah pekan lalu maka kasih nama true nah yang ini nanti kalau misalnya kof pekanannya itu yang ini false maka dia akan kasih warna salmon false salmon false salmon false salmon false salmon true oh dia akan kasih nama kasih warna dengan sorry kasih warna bukan kasih nama saya udah mulai lapar dia akan memberikan warna sesuai dengan warna yang tadi kita masukkan jadi kita bisa taruh iterasi di dalam settingannya graph-nya biar jadi lebih menarik jadi ini memang butuh skill sih mencoba-coba semangat kita pasti bisa kayak gitu nah jadi color-nya itu sendiri di conditional-kan ini kita kasih satu condition disini sehingga nanti dia akan ngecek x x-nya itu siapa x-nya itu adalah semua elemen yang ada di kof jateng pekanan kolom lebih baik nah kalau true dia akan warnanya color-nya akan berwarna ini else kalau false warnanya salmon terus yang kedua selama iterasi itu kalau i-nya sama dengan 0 maka tambahin title kecil maka nanti di baris atas itu akan ditambahin satu title kecil kolom hijau menunjukkan penambahan kas baru terus kalau l-if-nya itu satu gitu ya ini kenapa nggak langsung satu aja sih nah gini ini kan pikirannya ke depan ya kalau misalnya bertambah 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 gitu kan itu kenapa jumlah tahun terjadi dikurangi satu jadi kalau misalnya sekarang udah ada tiga tahun berarti 0 1 2 berarti ini baris ke 0 ini pasti nggak akan berubah tapi seiring tahun bertambah baris tail-nya itu bertambah juga kalau langsung cuma pakai satu di sini bisa juga sih sebenarnya tapi ketika datanya tahunnya update nah itu akan jadi masalah karena nanti yang mau kita tuliskan itu akan diplot di baris kedua atau ketiga ya tergantung dia itu baris keberapa 1 itu jadi keberapa oh baris kedua dia cuma akan terus diplot di baris kedua padahal kita pengennya nanti teks ini itu akan ditaruh di ekor berarti kalau di ekor harus ditaruh di baris terakhir itu kenapa dia bentuknya persamaan kayak gini itu sebenarnya bukan mempersulit tapi supaya dia keep up to date gitu ketika jumlah tahunnya jadi tiga maka dia akan taruh ketika barisnya itu baris kedua karena 3 kurang 1 jadi 2 0, 1, 2 maka di kolom kedua itu tambahkan tambahkannya di paling kanan X-nya yang paling kanan terus Y-nya itu min 0, 2 jadi di bawah tambahkan apa tambahkan sumber data kita warnanya apa warnanya blue boleh ganti enggak boleh kita coba aja nih pakai color hunt caranya gimana tadi caranya cari dulu warna yang teman-teman sukai ini sembarang aja random klik aja di code-nya ini nanti copy kalau ada pesan copy berarti sudah tercopy jangan lupa hashtag terus case terus salah tadi ketekan C-nya wow sudah 3 menit lagi nah kalau sudah kita coba kalau error berarti salah di warnanya ya oke wah ternyata bisa teman-teman nah dan inilah hasilnya nah warnanya sesuai dengan yang saya cari di color hunt ya jadi bisa jadi teman-teman bisa pakai warna dari color hunt.co.id untuk mengkreasikan begitu oke mungkin itu dulu yang sudah kita lakukan nah jadi cantik kan jadi kita tahu mana yang nah ini mungkin di edit itu yang kami pelajari ya jadi ketika belajar teman-teman jangan berpikir ketika analisa data terus udah harus langsung machine learning deep learning gitu ya itu betul suatu hari kita akan kesana tapi data itu juga orang itu belum tentu data dikasih table dia bisa melihat tidak semua orang bisa seperti itu nah kita juga bisa memulai hal-hal yang kecil dengan cara memberikan visualisasi visualisasi data yang menarik dan informatif seperti ini jadi kalau misalnya warnanya biru berarti kasus baru lebih sedikit dibandingkan kasus sebelumnya berarti di minggu ini penambahan walaupun jumlahnya tinggi ya tapi penambahannya itu lebih sedikit dari minggu ya tapi kalau merah itu artinya kasusnya bertambah jadi lebih banyak penambahan kasusnya nah sekarang ini nah ini artinya apa nih berarti minggu sebelumnya ini gak tau minggu ke berapa ya 30, 40 minggu ke 36 mungkin 37 38, 39 ya mungkin ya ini 36 berarti case di minggu 36 itu penambahannya lebih sedikit daripada case di penambahan kasus di minggu 37 jadi itu kenapa warnanya biru artinya sudah mulai menurun ya nah gitu asik kan jadi kita bisa memvisualisasikan buat orang-orang nah kalau teman-teman pakai pandas bokeh nah ini bisa di upload ke HTML udah bisa buat website sendiri nah seperti apa caranya silahkan dicoba oke jam 8 mungkin sebelum tutup ada tanya jawab dulu juga boleh sih kalau saya gak bisa jawab mungkin saya intima oke terima kasih teman-teman silahkan mungkin ada yang mau berkomentar bertanya waktu dan kesempatan disilakan oh iya saya jadi lupa teman-teman jangan leave dulu ya minta kesediaannya untuk mengisi link presensi untuk sertifikat ini ini ketika teman-teman saya sudah kembali langsung oh iya silahkan ada yang on mic oh iya silahkan Pak Petrus wah Pak Petrus raise hand silahkan halam halam Pak Daniel kita misalkan dihadapkan dengan data yang tadi nan ya nantinya datanya itu tidak lengkap betul ada yang kosong-kosong betul data yang tidak lengkap itu sebetulnya kan berinformasi bisa jadi informasinya itu signifikan betul kita mendapatkan data yang nan itu banyak sekali itu seberapa persen sih pengaruhnya untuk kita bersihkan gitu sebenarnya gini ya Pak kalau misalnya Pak Petrus itu bermain dengan misalnya machine learning atau algoritma gitu nah kalau nan yang makin banyak kan berarti kita butuh tindakan ya misalnya kita mau clean jadi satu baris itu dihapus semua tapi kalau data nan yang banyak maka akan semakin banyak data yang dihapus semakin banyak data yang dihapus maka data set yang bisa dipakai untuk proses pelatihan algoritma itu makin sedikit kayak gitu nah sehingga kalau misalnya data algoritma yang makin sedikit itu performa algoritma machine learningnya itu bisa semakin berkurang jadi sebenarnya penting sih handling nan ini misalnya Pak Petrus bisa kalau misalnya nggak mau dihapus ada tindakan yang lain misalnya di oke input rata-rata dari data yang udah pernah terpakai jadi mungkin dia akan jadi rata-ratanya kayak gitu jadi yang diisi adalah rata-rata dari data yang pernah ada langsung dia akan dihitung rata-ratanya dimasukin supaya nggak merubah minnya ya rata-ratanya nggak berdua kayak gitu atau bisa jadi nol cuma kalau dijadiin nol itu beberapa itu bisa sangat bisa dianggap outlayer itu malah mempengaruhi performa juga ada beberapa teknik sih sebenarnya Pak Petrus kayak gitu oke termasuk salah satunya clean tapi kalau misalnya di clean itu akan mempengaruhi jumlah data dalam latihan oke terima kasih Kak Daniel semangat Pak Petrus ya semoga bermanfaat ya sharing hari ini ya ada lagi silahkan oke teman-teman saya share ini dulu ya share apa presensinya saya lagi saya cari dulu dimana saya sharing pengenalan ada yang mau berkomentar mungkin mohon maaf ya untuk beberapa kendala ya misalnya mungkin sertifikatnya yang belum kalau teman-teman belum dapat kami mohon pengertiannya sedikit kami sedang bekerja dengan ini pengalaman pertama kami mengadakan acara bukan universitas ya tapi kami berempat mahasiswa jadi teman-teman berempat orang mengadakan acara dan empat orangnya ini tuh di kota yang berbeda-beda ada yang di Semarang ada yang di Salatiga ada yang di Papua online ini membuat segalanya jadi mungkin tapi memberikan tantangan yang gak gak sedikit juga jadi disinilah kalau kita mau berjuang ya kita bisa ambil peluang itu dan kami memutuskan untuk tetap berjuang apapun keadaannya jadi wawah-wawah sedikit bersabar dengan kami enggak-enggak memang belum di-share mohon maaf ya nanti rekamannya semuanya akan ada di link drive-nya jadi minta kesabarannya sedikit kami akan update akan selalu di-update tapi mungkin agak pelan ini disini teman-teman itu link-nya tolong di-keep karena besok akan update juga satu folder disitu untuk sesi yang berikut kalau kita kerja dengan machine learning oke untuk presensinya itu sudah ada link-nya mohon di isi ya teman-teman biar kita dapat data tentang siapa aja yang join untuk sertifikat nama lengkap mungkin akan sangat membantu oke sebelum kita tutup juga boleh minta kesediaannya kita screenshot screenshot cam on terus tiba screenshot untuk dokumentasi kami kalau berkenan sesi ketiga ini terima kasih halo bu Hana halo bu Hana saya masih di kampus bu belum pulang malam baru datang dari Jakarta ini gak apa-apa gak masalah sih bu coba ini pengalaman kedua saya di kampus sampai jam berapa iya sorry belum makan kasihan setelah ini kok ya oke fine iya sayang sekali saya gak join tadi di jalan terus mati iya datanya sangat up to date begitu karena bersumber dari internet iya iya ini teman-teman hadir semua nih yang di 2021 makasih oke kita screenshot dulu ya sebentar iya terima kasih kita berdelapan kelas nih iya ada Pak Heri Pak Taufik Pak Pak Rio ada Lena oke ada yang paling setia nih Pak Muhammad nih ini dari seri 1 waduh keren dan ternyata dosen wow kami justru yang harus belajar Pak mungkin minggu depan Taufik yang akan share katanya dia dari sisi engineering halo mas Taufik ya bu katanya mau sharing kan dari sisi engineering ya sebenarnya itu nganu bu apa saya juga baru nemu ada tools gitu jadi ini kan kayaknya besok ini ya mau masuk ke machine learning ya yang pertemuan besok ya ini sudah sudah machine learning so I mean katanya ingin berbagi juga itu kan ya nah terus yang yang saya rencana mau sampaikan itu kita mempersingkat proses dari penyiapan data sampai dia bisa keluar apa namanya ukuran seberapa bagus model ini untuk kasus ini gitu bu jadi cukup dengan 12 baris kode itu sudah seperti semua gitu wah keren wow oke ya kita tunggu deh hari apa minggu depan apa hari besok minggu depan aja bu oh minggu depan oke dari apa selasa ya selasa ya ya kami capat iya Daniel gak bosan kan ya gak siap gak masalah sih justru teman-teman bosan gak tiap minggu kayaknya lihat bungkak wajah terus yang dilihat jadi maksud kita nih menjadi anjang untuk saling sharing jadinya ya jadi gak cuma dari kita teman-teman yang dari tempat lain kalau ingin mengisi begitu dimana nanti formalisasi secara apa ya organisasi misalnya yang dosen oh kita udah bangun kerjasama nih dari aktivitas ini gitu why not jadi kita bisa menajamkan ke formalannya yang penting kan kegiatannya dulu lah ya makna untuk kita semua juga gitu jadi kita bisa join kuliah jadi kalau satu kuliah tapi yang mengisi lebih banyak itu kan justru lebih di bermutu ya lebih banyak lah wahasanya jadinya ya itu sih mimpinya dengan keterbukaan informasi ini begitu ya aku udah kalah nih sama Daniel keren oke terima kasih Pak Muhammad ya kami tunggu sharingnya jadi teman-teman besok kita ada satu sharing lagi nah itu gimana kita implement machine learning nah machine learning berarti kita ada masuk algoritmanya ya ada dua bisa spasifikasi atau prediktif nah itu tergantung kebutuhannya kita mau ngapain jadi akan ada perbedaannya harapannya besok kami bisa berbagi lagi jadi jangan ragu-ragu jangan malas-malas belajar bersama ya bukan berarti kami sempurna tapi kami mencoba trigger ide dan juga cerita pengalaman perkuliahan kami supaya teman-teman yang S1 juga tuh mungkin tertarik bergabung join dengan kami yang terbaru yang sedang kami lakukan itu adalah kami lagi mengembangkan IOT jadi internet of things dimana kami bekerja itu dari basic dari data engineer gimana mengumpulkan data dari sensor ini kenapa salah satu alasan juga saya masih disini di kampus jadi kami saat ini lagi bekerja dengan sensor yang sudah dikembangkan dikasih prototype kami bekerja juga menduplikasi dulu dari yang paling basic teman-teman sampai ke yang berkembang nah nanti harapannya setelah teman-teman bisa bergabung bisa belajar walaupun free seperti ini kita belajar bersama nah teman-teman juga punya skill yang sama kenapa tidak kan kalau bisa berkembang oke mungkin itu dari saya mungkin Bu Hana ada pesan cukup terima kasih oke iya 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 besok we will see what is besok iya mainan data intinya idanya mainan data iya besok bu Hana bu yang ini bu ya gantian sama si Daniel Daniel masih banyak santai aja kalau ada yang mau ngisi juga boleh ya kan saya ngisi sedikit yang dimainkan tapi bukan apa ya untuk yang engineering belum karena ini tadi teman-teman sudah dapat code-nya apa-apa gitu Pak sudah oh iya semua code-nya sudah dikasih cuma rekaman yang belum sibuk editingnya belum selesai cuma apa editing video oh oh bentar saya tak perlu di edit lah apa adanya ada beberapa bagian yang mungkin perlu dipotong gak usah lah dipayang gak menghabiskan waktu juga ini ini ditutup kah recordnya ini sebenarnya sudah sih sudah hilang oh belum belum saya stop recording aku stop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati